Pemirsa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK bersama dengan Alia Tama dan Uni Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTDPPA Provinsi Jambi kunjungi orang tua dari 17 anak korban pelecehan. Asinoprini selaku Kepala UPTDPPA sampaikan akan terus kawal kasus ini. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK kunjungi orang tua 17 anak yang diduga menjadi korban pelecehan seksual seorang ibu muda perinisial YSA. Didampingi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTDPPA Provinsi Jambi, pihak LPSK menemui 8 orang tua korban dan berdiskusi terkait penanganan rehabilitasi korban yang sedang berlangsung di rumah rehabilitasi sosial Alia Tama. Asinopriani selaku Kepala UPTDPPA Provinsi Jambi menyampaikan, dalam kunjungan tersebut pihaknya melakukan pendampingan korban dan keluarga korban guna menjaga keluarga dan korban dari intimidasi pihak luar. Asinopriani juga mengatakan pihaknya akan turun kembali apabila keluarga dan korban mendapatkan kekanan serta ancaman dari pihak lain. Selain itu, ia juga menegaskan akan terus mengawal kasus ini sampai semuanya terselesaikan. Sehingga bisa mereka mendukung penguatan, mana yang mereka bisa lakukan. Tadi semuanya sih sebenarnya pendampingan korban, kemudian keamanannya juga termasuk untuk orang tuanya LPSK yang berantuk. Tapi tadi kan sudah dengar, semuanya sudah dilakukan oleh kami dengan alian lama. Nah LPSK masuk nanti kalau ada dari sini yang merasa tidak nyaman atau hanya diancam, di intimidasi, ataupun ada yang, ada orang yang diculigakan dengan LPSK yang lebih baik.